Kangkung Kangkung bahasa Hoken adalah Ingcai 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 Halo teman-teman, ketemu lagi bersama aku di Nana Channel Di kesempatan kali ini, aku akan berbagi bahasa Tentang sayuran, nama-nama sayuran dalam bahasa Hoken ya teman-teman Nah untuk teman-teman yang belum subscribe channel aku Teman-teman bisa klik dulu tombol subscribe di bawah ini Gimana bisa subscribe? Tosya Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ke kosa kata sayuran yang pertama Yaitu Kangkung Kangkung bahasa Hoken adalah Ingcai 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 Oke Kosa kata ke nomor dua Bayam Bayam bahasa Hokennya adalah Hingcai Hingcai Sekali lagi Hingcai Nah seperti itu Oke kosa kata ke nomor tiga Sawi putih Sawi putih bahasa Hoken adalah Pei chai Pei chai Pei chai Kata pe itu diambil dari warna putih ya teman-teman Oke lanjut ke nomor empat Kubis Atau sayur kol Bahasa Hokennya adalah Ko li chai Ko li chai Ko li chai Ko li chai Untuk kosa kata ke nomor lima Seledri besar Di Taiwan itu ada sayuran seledri yang batangnya gede ya teman-teman Itu bisa ditumis seperti itu ya Nah itu nama bahasa Hokenya adalah Kim chai Kim chai Kim chai Ada juga yang bilang Kyun chai Kyun chai Kyun chai Nah kalau aku sama nenek aku jaga itu bilangnya Kyun chai Untuk nomor enam Timun Timun bahasa Hokenya adalah Chi kuea Chi kuea Chi kuea Untuk kosa kata ke nomor tujuh Pare Pare bahasa Hokenya adalah Ko kuei Ko kuei Ko kuei Kata ko-nya itu diambil dari kata pahit ya teman-teman Untuk kosa kata ke nomor delapan Lobak Lobak bahasa Hokenya adalah Chai tau Chai tau Chai tau Seperti itu Untuk kosa kata ke nomor sembilan Wortel Wortel bahasa Hokenya adalah Ang chai tau Ang chai tau Sekali lagi Ang chai tau Untuk kosa kata ke nomor sepuluh Kentang Kentang bahasa Hokenya adalah Malingsu 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 Untuk kosa kata ke nomor sebelas Daun bawang Atau bawang daun Bahasa Hokenya adalah Changa 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 Untuk kosa kata ke nomor dua belas Tomat Bahasa Hokenya adalah Tomato 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 Untuk bahasa Hoken aslinya aku enggak tahu ya Tomat itu apa Cuman dari keseluruhan orang Taiwan yang berbicara sama aku Itu menggunakan kata tomato ya Mohon maaf jika salah Oke lanjut ke nomor tiga belas Selada air Selada air bahasa Hokenya adalah Talume 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 Untuk kosa kata ke nomor empat beras Empat belas Jamur Hyuko 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 Untuk kosa kata yang terakhir ya Kosa kata ke nomor lima belas Kacang Bahasa Hokenya adalah Tawa 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 Nah kata tawa ini Berguna untuk Eh bukan berguna ya Kata tawa ini bisa dipakai untuk semua jenis kacang ya Kacang panjang Kacang buncis Atau kacang sayuran kacang-kacang lainnya Tapi itu untuk aslinya itu Kacang buncis kacang panjang itu memiliki nama lain juga ya Tapi aku menyebutnya itu dengan kata tawa Seperti itu ya teman-teman Nah untuk pelajaran kita kali ini cukup sekian Semoga pelajaran yang aku sampaikan Bisa bermanfaat dan bisa dimengerti untuk teman-teman Nah untuk teman-teman yang lagi belajar bahasa Hoken Semangat selalu Dan Assalamualaikum Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya